Bagaimana tawar, jumpa lagi di Guda Hitam Jazz Channel Sekarang kita belajar tentang Taktik Pion Bebas Untuk menghancurkan Pertahanan modern ya B06, kita mulai saja Inilah Ciri-ciri pertahanan modern atau Modern Defense B06 Kelihatan agak aneh ya, tapi Sering dimainkan oleh kita Tapi ya kita tidak tahu Nama pertahanannya Seperti ini, namanya Intermediate Move Sekarang dulu ya Untuk memenangkan Satu pion di F7, sekaligus Merusak Pertahanan Raja Hitam Dan mencegah Raja Hitam untuk Lokade atau mengamankan Raja Lokir ya, seperti itu Di pukul Raja Seperti ini, sekak baru mengambil lagi Gajah yang tadi dikorbankan Seperti itu ya Meskipun disini Hitam Memukul lagi Pion D4 Tidak masalah Karena keuntungan untuk Membuat Raja Hitam tidak bisa Lokade itu lebih besar ya Nah disini Hitam pun tidak mau kalah ya Ketika dia Menghalangi Raja Putih untuk Lokade Disini Putih juga Kurang akurat ya Langkah yang bagus untuk Putih adalah Coba kita Tepilkan alternatif langkahnya ya Dia mengamankan Raja terlebih dahulu Jangan mau seperti Hitam itu Supaya permainannya lebih Enak gitu kan Dalam penyerangan Seperti ini Baik, kita kembalikan dalam Permainan yang sebenarnya ya Seperti ini Dijawab oleh Putih dengan Menyerang Menteri Hitam Oleh Hitam di pin kuda itu Kemudian kesempatan bagi Pion Putih untuk maju Maju menyerang Menteri Mundur ya Mundur juga Gajah Tetap konsisten menghalangi Putih Untuk melakukan Lokade pendek Cuma Kesempatan bagi Hitam Untuk menyerang ya Disini Hitam melakukan Langkah yang Salah ya Seperti ini Kurang bagus Coba kita Berikan alternatif Buat Hitam Keluarkan dulu Buah Buahnya Yang Belum main ya Kemudian seperti ini Baru dipukul Pion ini ya Kita kembalikan dalam Permainan sebenarnya Seperti ini Hitam merasa Mendapat keuntungan Untuk memukul Pion E4 Dijawab oleh Putih Juga memukul Memukul Pion di G6 Kalau dipukul Bentengnya hilang ya Oleh sebab itu Kuda mundur Terus menyerang Menteng Disini Putih Memainkan Langkah lemah Harima ya Langkah yang bagus adalah Alternatif buat Putih Seperti ini ya Ini sudah pasti Tidak bisa menghalangi Lajunya Pion Debas itu Dengan Partisipasi Raja Yang ikut juga Membantu ya Walaupun Sebenarnya ini Belum Begitu kuat Serangan dari Putih ya Seperti itu Hitam masih punya Kesempatan untuk Mengadu buah Agar Serangan Putih Lenyap Kita kembalikan Dalam permainan Sepertinya tadi Seperti ini H5 Ya Menyerang Benteng Disinilah Kemenangan Putih itu Didapat Ketika Dia Memaksa Untuk mengorbankan Menteri Sekak ya Tidak ada Penutupnya itu ya Kecuali Menteri itu Dipukul oleh Kuda Langkah Raja Hitam Itu di peta-peta hitam Dihalangi oleh Kuda Putih Dia tidak bisa Kemana-mana Otomatis Terpaksalah Taktik langkah Paksa ini Digunakan oleh Putih Menterinya dipukul Dan Skak Inilah yang Maksud dengan Pion Bebas Yang menjadi Terwira Sekaligus Membunuh Raja Hitam ya Meskipun dengan Benteng Menteri apalagi Apalagi dengan menteri ya Baik Itulah kawan-kawan Taktik Pion Bebas Yang menghancurkan Pertahanan Modern B06 Sampai jumpa di video berikutnya Salam Gens Unasumus